jadi itu bahan bakunya dari ketela oh dari ketela itu dia low kalori itu biasanya untuk orang diet untuk orang punya pak kenyakit tertentu diabetes bisa saya kan terbitan dari abaya giri juga abaya giri pramanan kita campur dengan ini sambal terasi ini sini sambal terasi ini nih mie sirang pamar bolanya tuh ini complete terus mie nya tadi digoreng crispy nah sekarang udah dateng nih ada nasi goreng kecombrang bebek songkem terus ada ayam mangga ini udah sampe ini di depannya kayak apa nih kedai nya hebibi masuk kesana ya ini warungnya nyobain sini duduk tempatnya kayak gini nih kita duduk sini aja ya yang terang nah ini menu nya nih kita coba pesan aja ya apa nih mas mirip kayak di hotel yang ada kelerti aneh saya kan terbitan dari abaya giri juga abaya giri pramanan oh jadi dengan abaya giri dulunya iya dulu susetnya sana oh susetnya sana iya makanya kan menu nya kan banyak yang komen kok rasanya rasa hotel oke tapi harganya harga kaki lima harga kaki lima gini 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 g jeruk pecel? iya, nanti enak banget, nanti cipin, enak banget siap, yang nasi telonya tuh berarti sudah bulet-bulet gitu apa ya mas? Sambon, jadi itu bahan bakunya dari ketela, oh dari ketela itu dia low calorie sih, itu biasanya untuk orang diet, untuk orang punya pake nyakit tertentu oh gitu, diabet bisa, terus itu nanti kita masak dengan kecombram jadi bikin nasinya tuh ya mas? sudah ada di pabrikan, oh udah pabrikan itu jauh lebih mahal daripada beras biasa, tapi lebih sehat ya? iya lebih sehat, lebih enak, lebih manja di mulut nah ini kita taruh disini, taruh disini dulu jadi kita boreng dulu, baru kita siram dengan kamar bolanya oh gitu, nah kita siram, ini ada bakso-nya, ada sosis-nya, ada ayam-nya, yang kita siram dengan sayuran tapi ini kamar bolanya halal itu ya? halal, kita nggak mau ada yang nengko-nengko oke setelengnya banyak, ada wortel, ada cauliflower, cahisim, cawijo, ada jamur, ada jagung lihat nih, seperti ini kalau disini, sebelum kalian makan, sambil nungguin, dikasih ada keletian, ada snack-nya, opening snack opening snack-nya bisa macam-macam, ini dapat opening snack-nya ada bayam crispy, ada apa lagi? banyak hal macam-macamnya, lupa namanya terus minumnya aku pakai ini nih, ini namanya apa ya? namanya seri temon anyep, jadi katanya ada serai, ada jahe pakai jeruknya, jeruk, apa namanya, jeruk pecel seger nah, ini baru masak, ini sudah datang nih, mie, namanya, ini namanya, mie siram kamar bola nah, langsung kita coba ini ya, sebelum mie-nya lotrok dapat kerupuk juga nih, mie siram kamar bola-nya tuh ini komplit, terus, mie-nya tadi digoreng crispy nah, langsung disipin ini eh, kuahnya dulu ya, kuahnya dulu kita lihatin kuahnya dulu nih kuahnya kental, terus ini toppingnya tuh banyak ada bakso-nya, ada telur-nya, ada ayam-nya terus komplit banget sekarang cobain di kuahnya dulu aja kuahnya enak, seger sekarang mie-nya pakai sama topping-toppingnya ya mantep mie-nya mie-nya sudah digoreng, jadi kayak ifumi ini kayaknya panas nih, sebelum lonyot pelan-pelan teman-teman teman-teman panas ini kamar bola-nya burih ada asinnya, ada manisnya nyampur jadi satu, nge-blend terus kalau mie-nya kan agak plain jadi memang makannya harus dicampur sama sayurnya sama kuahnya jadi satu itu yang bikin ngelawui wah, panas tapi ini hmm aku sukanya ini walaupun ada sedikit asemnya dari saos tomat, tapi enggak strong banget nanti saat kita masak di pan, dia betul-betul itu menjadi nasi goreng dari dingin, dia sempurna menjadi betul-betul nasi goreng bukan sekedar nasi yang digoreng oke, kalau dari panas jadinya kurang? kalau dari panas, saat itu nanti rasanya, ngikatnya kurang sempurna yang kedua dia kadang minta maaf, teksturnya nanti lembek kalau dari panas, makanya harus dingin nanti sempurna nah ini sambal mangga sambal manganya ini bisa request harus request, ini kita tambah dengan pengkuang kita tambah dengan kedondong sambal terasi nanti ada yang manis, ada yang kecut, ada yang gurih oke, manisnya dari mana manisnya dari ini, dari kedondong kita kan banyak ambil yang mateng kalau gurihnya enggak terlalu manis kan dari pengkuangnya kalau manganya, kita cari yang masih mentah jadi dia kecut seger nanti kita campur dengan ini sambal terasi ini sambal terasi ini ciri khas dari masakan Madura oke ciri khasnya bebek songkem itu adalah ini sambal penjirnya sama teknik memasak bebeknya itu yang agak susah, karena dia harus diungkap oh, berarti tadi bebeknya sudah diungkap ya? sampun, agar lembut agar tidak berlemak dan healthy dimakan terus yang lebih istimewa lagi bebek ini harus disiram dengan sausnya itu ayam goreng mangga ayam goreng mangga itu kita pilih dulu iya, jadi kita manjakan yang beli, tinggal makan dagingnya saja oke pakai apa sih? ini kita pakai kenor oh, kenor selama kita kasih sedikit minyak wijen kenor kenor ini terkenal mahal ya? mahal, tapi enaknya yang ada tandingannya untuk sausnya, ini yang membedakan ini kombinasi antara mangga bengkuang, kedondong kita kasih dengan irisan serai, cabai merah besar, daun jeruk oh, jadi sambal matah ya? iya, baru kita kasih dengan saus bangkok sambal bangkok ini rasanya nanti ada manisnya ada kejutnya, ada pedasnya sedikit ini kita aduk sampai rata ini nanti buat makan dengan ayam ini pas banget rasanya seger biasanya untuk orang yang seneng sesuatu rasa baru ini menarik, cocok, enak nah ini kita siramkan diatasnya rasanya, iya kaki lima tapi prosesnya utam kita akan membuat masi goreng kecombrang ini sampai brown, wangi baru ini kita tuangkan telurnya ini kita masukkan 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 nah, dia dari dingin nanti dia berubah menjadi kuang tapi rasanya nanti sempurna sekali ini jadi kita bikin original jadi kita hanya dengan bumbu saja garam, lada sama sedikit tenor sama jika manis sudah enak sudah enak ini berarti gak perlu dikasih kitab ya? nanti dikasih kitab dikasih kitab sedikit sedikit sampai kita bumbuin bumbunya pakai tenor gak usah pakai penyedap bukan penyedap MSG bukan masi garam sedikit kasih garam sedikit terima kasih merica sedikit ya nanti enak telur ini bahasa gaulnya nasgor telur sarkem nasgor telur sarkem sarkem itu artinya sarem kecombrang sarem kecombrang itu kan nasgor telur sarkem sarem kecombrang oh sarem sarem itu artinya bersama kecombrang tak kira sarem sarem kan garam sarem nah setelah menungguin mie yang tadi sudah mie siramnya sekarang sudah datang nih ada nasi goreng kecombrang bebek songkem terus ada ayam mangga wah cobain dari nasi goreng kecombrangnya dulu ya bulirnya itu dari eh bulirnya iya bulirnya bulirnya itu dari ke tela dari tela itu apa? eh taro taro bukan singkong tela itu taro ya nih sekarang langsung cobain aja penasaran sama nasi goreng kecombrang nasinya pakai nasi telur ini ini nasinya itu taste nya kalau nasinya aja enggak manis jadi plain enggak kayak nasi beras ya kalau beras kan dikunyah lama-lama keluar manisnya ini enggak terus ini itu tadi walaupun ada minyaknya tapi ini enggak berminyak jadi enggak oily jadi enggak oily ditambah lagi bisa request pedun bisa request manis ini cocok buat yang kepengen hidup sehat pakainya nasi telur nasinya licin banget jadi kayak 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 enggak enggak apa yang dikunyah jadi bisa langsung enak geleser ke leher gitu loh harus hati-hati kalau makan langsung ketelen bahaya tapi emang yang porsinya porsinya lumayan lumayan menyangkan aroma combrangnya juga dapet terus walaupun ini warnanya coklat tapi enggak enggak over sweet juga enggak terlalu asin gurinya dapet aroma combrangnya yang keluar banget begitu digigit aroma combrang yang keluar kita langsung cobain dari yang ini nih dari ayam goreng mangga ini manganya kimplah-kimplah ayamnya disini tuh ayamnya best manganya ini campur ya enggak cuma mangga ada mangga ada dondong ada mangga ada penguang cobain ini sambal kayak sambal manganya ini 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 sambal manganya seger seger banget ada asemnya tapi asemnya masih bisa ditoleransi dan seger tenang ayamnya ya ayamnya pasti mangganya sambal mangga apa mangga nih bingung pokoknya kasih campuran manganya tadi nih ini ayamnya fillet tapi masih ada sedikit tulang mudanya enggak masalah cuma rasa ayamnya tuh jadi nyampur gulihnya dapet ada asemnya terus ada asemnya dari manganya seger ini sekarang lanjut ke bebeknya yang kerupuknya kita pinggirin dulu lihat ini ini bebek songkem pakai sambal mangga juga terus ini pakai bumbu lagi diatasnya baru diangkat sudah lepas empuk banget kayaknya sisipin ini bumbunya dulu ya bumbu yang diatas ini dulu nih bumbu ininya bumbunya yang diatas ini agak sedikit ada bitternya ada gurihnya tapi enggak ada dominasi asin sama dominasi manisnya jadi lebih ke gurih sama ada sedikit bitter sekarang ambil oh ini anunya beda apa sambal manganya juga beda sambal pencit pencit apa pencit sih hmm kalau yang ayam tadi enggak ada aroma terasi kalau ini ada terasinya strong banget sekarang langsung cobain bebeknya ya wihihi langsung dilepas wuh ini enggak meronta-ronta bebeknya empuk banget tuh ini langsung bengkok eh daging bebeknya dulu ya nah empuk banget nih ini kalau bebeknya aja gurih terus sekarang cobain bebeknya pakai sambal pecitnya nah kayak gini aja gak usah pakai nasi bebeknya kalau pakai sambal pecitnya dapet bau aromaterasinya tuh kuat banget jadi jadi bikin bebeknya diselimuti aromaterasi ini cuman aku enggak tahu harusnya rasa bumbu songkepnya kayak apa gitu ya tapi ini enggak dapat ada bitternya ada gurihnya tapi enggak asin enggak manis di bumbu songkepnya nah tapi kalau dicampur sama eh sambal pencitnya ini gurihnya keluar asemnya keluar aromaterasinya strong nasi gorengnya udah kan tak kasihan ya tak kasih ayam madunya barangkali ayam madunya cocok buat sama nasi goreng kecombrang hmm ternyata manganya kalau ke nasi goreng kecombrang enggak nyambung jadi tak geser aja ayamnya aja cocok ayamnya enak nah ini ini chefnya yang masak tadi makasih ya chef sama-sama terima kasih nah itu tadi sudah nyicipin dari tempatnya ini nih tulisannya kedenya bibi nah kalau kalian pas di daerah utara deket pugeran atau deket asa grande bisa cobain kesini ada nasi goreng kecombrang pake nasi telo nah kalau kalian suka episode kali ini jangan lupa dikasih jempol kalau ada pertanyaan atau mau rekomendasi tempat bisa tulis di komen yang sudah nonton tapi belum subscribe bisa subscribe disini pencet juga tombol loncengnya biar ada notifikasi setiap kali ada update video terbaru senang banget juga kalau kalian mau share video ini ke teman-teman yang lainnya terima kasih sudah nonton sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih